Tingkatkan layanan kesehatan untuk anak yatim, korban COVID dan disabilitas. Bidokes Pol Dajatim mengejarkan program Bayangkara prioritas di sejumlah rumah sakit pori di Jawa Timur. Selain melakukan layanan kesehatan gratis, tim Bidokes juga membagi ratusan kartu BPJS gratis. Rumah sakit Bayangkara di sejumlah daerah di Jawa Timur yang dikelola Bidokes Pol Dajatim memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat umum. Di antaranya layanan kesehatan gratis bagi anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia akibat virus COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Seluruh anak yatim korban COVID-19 akan diberikan layanan kesehatan gratis. Bagi yang sakit akan dilakukan tindakan kesehatan di rumah sakit Bayangkara terdekat. Tim Dokes juga memberikan kartu BPJS kesehatan gratis hingga usia anak mencapai 20 tahun. Tidak hanya anak-anak korban COVID, anak-anak berkebutuhan khusus juga tak luput dari perhatian tim Bidokes. Layanan kesehatan diberikan secara gratis baik terkait penyembuhan penyakit atau pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Yang melujurkan namanya kartu Bayangkara Purnalitas khusus kerjasama kami dengan P3AK Jawa Timur dan dengan BPJS khusus bagi anak-anak yatim- yatim yang keluarganya meninggal karena COVID-19 kita terdekat ke itu terus kita biayai untuk pembiayaan BPJS-nya sampai anak-anak itu menginjak usia 20 tahun. Karena kepedulian dari rumah sakit kami dapat bantuan kartu Bayangkara Prioritas di mana kalau ada kendala kesehatan terhadap anak saya terutama saya tidak bingung-bingung untuk memeriksakan. Jadi dengan bantuan fasilitas ini Alhamdulillah sangat terbentu. Saya dan keluarga saya sebagai korban COVID-19 rumah sakit Bayangkara bisa memberikan prioritas yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan kami sekeluarga. Program Bayangkara Prioritas sengaja dilakukan sebagai upaya kemanusiaan dan bentuk perhatian sosial Polri kepada masyarakat khususnya terkait dengan masalah kesehatan masyarakat. Sementara bagi anggota keluarga besar Polri sendiri pihak tim Dokkes Poldeja Tim tetap akan memberikan layanan kesehatan gratis hingga tuntas. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anak Agus Faisal, E-News, melaporkan.